Intro Kasih Listari, seorang siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, BSD Negeri 06 Talamau butuh perhatian. Intro Kasih Listari yang saat ini duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar, berhasil menjadi juara di kelasnya dan bercita-cita menjadi seorang poluan, namun dia bersama keluarga hidup dalam keterbatasan. Kasih bersama kedua orang tua dan dua orang saudara sepupunya tinggal di rumah sangat sederhana. Dengan bangunan seadanya dan beberapa dinding hanya berupa terpal bekas, yang sudah terlihat rusak di beberapa bagian, dan dinding lainnya terbuat dari batang bambu. Kemudian kondisi sanitasi yang tidak layak digunakan untuk mandi dan mencuci piring. Intro Meski berasal dari keluarga kurang mampu, Kasih Listari terus menunjukkan kemampuan belajar yang tinggi, dan tidak patah semangat untuk terus mengikuti proses belajar-mengajar di sekolah. Setelah belajar di sekolah, Kasih bersama sepupunya membantu pekerjaan rumah orang tuanya, seperti mencuci piring dan memberi makan ayam. Intro Kasih awalnya ragu mendapat juara kelas, karena dia dari keluarga kurang mampu. Namun ia berhasil menepis bahwa siswa berprestasi hanya dari keluarga kaya. Dia mengaku ingin mengubah paradigma itu, dan menggapai cita-citanya menjadi seorang polwan. Ibu kandung Kasih mengaku, anaknya memiliki semangat tinggi dalam belajar. Orang tua berharap, Kasih bisa berprestasi dan sukses. Meski hidup dalam kesederhanaan dan bekerja serabutan, kedua orang tuanya tetap akan memenuhi kebutuhan belajar Kasih hingga tingkat perguruan tinggi. Orang tua juga berharap Kasih bisa sukses di masa depan. Harapan saya cuma supaya nggak susah seperti saya. Jangan mengikut jejak saya lah. Saya bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Mengokin poncennya, terus mulai belajar lagi. Mau dia belajar? Kalau sebelumnya, kalau nggak didamping atau mana dia belajar? Didamping. Sementara itu, Kepala Sekolah SD06 telah mau mengaku Kasih anak berprestasi di kelasnya. Bahkan, Kasih sempat bercerita kepada guru tentang cita-citanya. Guna mempertahankan pendidikan anak tersebut, sekolah berupaya mencarikan bantuan dari pemerintah dari beberapa program yang ada. Pihaknya berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah atau stakeholder terkait agar dapat membantu pendidikan Kasih Listari. Saya yang bernama Kasih Listari itu, dia baru kelas 2 SD ini. Dia memang berprestasi luar satu di kelasnya. Dia dulu pernah bilang kan, bahwasannya dia yang ada dalam benaknya adalah orang yang kaya aja yang bisa juara. Ternyata, dengan kesungguhan guru dan kepala sekolahnya, dia bisa juga jadi juara satu. Jadi, orang kaya juga yang juara satu itu. Bisa kok dari anak-anak yang kurang mampu dengan perhatian penuh dari guru dan kepala sekolahnya. Pemerintah Nagari setempat mengaku keluarga Kasih memang masuk dalam keluarga kurang mampu. Pemerintah Nagari sudah melakukan pendataan dan akan memberikan perhatian khusus agar pendidikan anak dan rumah mereka mendapat bantuan atau dalam program lainnya. Jan Saputra melaporkan dari Pasaman Barat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.